Intro Belajar seluruh kurang dari lima menit langsung bisa Awesome Emang bisa ya? Cukup terlihat Hey guys Jadi tadi gue abis jalan-jalan sore Terus tiba-tiba di tengah perjalanan gue nemuin poster Tulisannya belajar sulap kurang dari lima menit langsung bisa Kedengarannya menarik? Kita coba aja kali ya Stay tune di Ibas Entertainment Nah guys, tadi gue udah foto posternya Tapi emang bisa ya belajar sulap cepet? Kita coba hubungin aja kali ya Halo? Tadi saya liat poster di jalan Katanya bisa belajar sulap cepet Emang iya? Bisa, bisa, bisa Saya akan buktikan dirumah kamu Eh, halo? Halo? Ya, kok dimatiin sih? Padahal kan gue belum ngirim alamat ya Kan dia gak tau rumah gue Wah, ada siapa-siapa sih? Tadi ada yang ngetok Aneh Tadi ada yang ngetok pintu Tapi dicari gak ada Loh, kamu siapa? Aku yang tadi kamu telpon Katanya mau belajar sulap Oh iya Yaudah yuk Ayo Nah guys, sekarang aku udah sama kak Yopi Kak Yopi Yang katanya bisa ngajarin sulap Kurang dari 5 menit Nah, untuk trik yang pertama apa nih kak? Trik yang pertama tuh kita cuma butuh peniti ya Peniti? Cuma peniti aja Jadi cara mainnya tuh kayak gini ya Ini kita mainin Eh, nyanggut dong? Bisa nyanggung gitu, keren ya? Tapi ini belum kelar Oh, masih ada lagi Belum kelar guys Iya, baik Wih, keren, 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 keren Itu gimana tuh caranya kak? Kayak gini kaya caranya nih Ini tuh cuma pedal gasnya tuh kita mainin doang Oh, iya, iya Jadi ini kita teken nih Ini kita teken ya Sampai kesini Jadi dia tuh bakalan gak kekunci Oh, iya, bener, bener Kita tinggal masukin gini doang Wih, keren Aku mau coba dong kak Kita coba ya Cuma dua peniti Sini salah, Bim Abrakadabrak Yeay, nyambung kan Kamu makan? Tenang Belum selesai Baik Mari kita coba lagi Taraaa Nah, kak, aku mau tau trik yang selanjutnya Kalau ini kan, ya, si gampang lah Trik selanjutnya tuh kita cuma butuh sapu tangan doang nih, kak Sapu tangan? Iya Kosong, baik Kosong Kosong, asal jangan hati yang kosong Tapi ini butuh bantuan kakak nih, kak? Oh, boleh, boleh, boleh Apa nih? Tolong dipegang Pegang? Tolong ditutup dong Terus ditutup dong Baik, selanjutnya Tiupin dong Tiupin? Iya Oke Wuh, udah, terus Anggar Simsalabim Abrakadabra Wih, kenapa bisa berasak gitu? Mau saya ajarin triknya? Mau dong Pastinya mau Kita coba guys Step pertama Korek kai Kita gunting Tiap-ti ya guys guntingnya Takut kena tangan Terus Kita kletek di Sininya Kletek Kita ambil yang bagian Kepannya aja guys Oke Kita buka Terus abis itu kita lipat Nah, kita taruh di atas Koin Nah, gunanya koin ini Agar tangan kalian itu gak panas Iya kan gak? Iya, benar sekali Benar, lalu selanjutnya Kita bakar Hati-hati ya Hati-hati ya Untuk adik-adik harus di bawah pengawasan orang dewasa Cepet Guys, di bawah aja ya bakarnya Oke, kita taruh di bawah Kita bakar Kita tunggu Sampai Ininya udah gak panas Iya kan gak? Iya, gitu Sini ada minyak Hasil dari pembakarannya Lihat ya guys Kalau masih panas Jangan diambil dulu Abis itu Sarang you Ya ampun Ada hasapnya kan? Dan kali ini Sulapnya Berhasil Nah, terus apalagi nih Kak Nah, terus apalagi nih Kak Dia langsung terbang tuh kayak orang tersebut Oh jadi ilusi optik guys Oh iya Keren Keren Peniti udah Terus asap udah Uang juga udah Nah, selanjutnya apaan lagi nih Kak? Aku pun seron banget nih Satu lagi deh ya Untuk yang terakhir Kita cuma butuh pulpen Sama kertas Sama kertas Iya Oke Kertasnya gak bolong ya? Engga Saya tekuk Terus Guys, jangan ngitip dong Iya, lihat dikit deh Ini saya tusuk Terus Terus selapnya gimanaannya? Kamu lihat kan Ini saya tusuk Iya Harusnya ini bolong dong Bolong dong, pasti Coba lihat Wah Wih Itu bisa gak bolong gini ya? Mau saya ajarin gak? Mau dong Jadi pas kita naruh kesini Oke Ini kita tekuk nih Sudah kita tekuk Penonton kan ada yang tau tuh Oh gitu guys Kita masukinnya dari sini Nih ya guys Disini Nah udah kita ajar aja Weh Bisa 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 Kak mau coba dong Boleh Coba ya Masih Gak bolong Gak bolong Kita taruh Baik Kita lipat Simsalabim Abracadabra Dan hasilnya Tara Gak bolong kan? Oke guys Jadi kita udah belajar Empat trik sulap Dari Kayopi Empat trik sulap yang tadi kita lakuin itu Itu semuanya bisa ngelakuinnya dirumah Soalnya barang-barang yang kita pakai tuh Itu mudah banget didapetin Tuh guys Barang-barangnya Sangat amat mudah didapatkan dirumah Tapi tetap ingat ya guys Untuk trik sulap yang berhubungan dengan api Tetap harus dibawah pengawasan orang dewasa Betul banget Bener banget Oke guys Sampai disini aja dulu Belajar trik sulapnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ibas Entertainment Aku Eka Widya Saya Yusuf Yurus Garoka Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya